hai oke kawan kali ini saya akan mereview mini amplifier pam 8403 yang ada bluetoothnya juga sudah ada potensiunya jadi kita tidak usah menambah potensio untuk volume dan juga tidak usah menambah bluetooth karena sudah ada bluetoothnya jadi lebih praktis oke seperti biasanya sebelum kita lanjut yang tulisan subscribe nya masih warna merah dan juga yang baru gabung di channel saya silakan klik tombol subscribe di bawah video ini dan jangan lupa tekan juga tombol gambar lonceng untuk fungsi potensiunya ini beda dengan potensio yang ada di pam 8403 sebelumnya kalau yang sebelumnya itu ada on off nya yang ini tidak ada ya hanya untuk volume saja untuk mengecilkan atau mengeraskan suara amplifier pada modul amplifier ini terdapat dua IC yaitu IC bluetooth dan juga IC amplifier pam 8403 untuk fungsi kedua tombol ini ini adalah untuk memutar lagu berikutnya atau sebelumnya sesuai urutan pada handphone jadi meskipun amplifier ini terhubung lewat bluetooth jadi kita tidak usah membuka handphone untuk memindah lagu cukup dengan menekan kedua tombol ini jadi lebih praktis untuk fungsi socket output yang kiri ini R buat speaker satu yang tengah merah ini dari baterai input tegangan dan yang kanan ini socket L untuk speaker satunya lagi karena modul pam 8403 ini dipasang dengan bluetooth jadi saya sarankan supaya sudah maksimal silakan pakai dua baterai yang dipararel supaya ampernya lebih besar dalam satu paket ini sudah komplit sudah ada kenopnya kenop potensio ini kenopnya bukan logam ya bukan stainless baris kayak biasanya tapi plastik modelnya saja yang sama dan juga dapat tiga soket yaitu dua soket speaker dan satu soket input tegangan yang dari baterai jadi lebih simpel kita tidak usah menyolder pada papan PCB nya kita cukup sambung kabel dari soket ke kabel speaker yang bagus lagi adalah pam 8403 ini sudah dilengkapi dengan elko sebesar 10 volt 1000 mikro farad dengan keluarnya modul pam 8403 ini berarti yang selama ini kita lakukan pada modul pam 8403 versi sebelumnya dengan menambahkan elko itu berarti sudah benar ya karena memang pam 8403 membutuhkan sebuah elko sebelum amplifier dihubungkan ke baterai cek dulu semua kabel-kabel pastikan sudah benar terutama bagian input tegangan untuk positif dan negatifnya jangan sampai tertukar nanti bisa menyebabkan kerusakan yang sangat fatal pastikan yang positif disambung ke kutub baterai positif dan yang negatif sambung ke baterai yang negatif hai 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 kabel spekernya saya sambung langsung saja ke PCB biar lebih cepat untuk punya kalian misalnya soketnya rusak atau kabel soketnya putus sambung saja di PCB bawahnya ini ya ini sama satu jalur dengan soketnya selamat menikmati karena modul ini tidak disertai dengan saklar atau tombol on off jadi kita perlu menambahkannya sendiri jadi terima kasih terima kasih terima kasih cara penyambungan saklarnya sama seperti biasa yaitu satu kaki ke positif baterai dan satu kaki ke positif input tegangan pada amplifier oke langsung saja kita tes kita kecilin dulu potensiunya kemudian kita on kan saklarnya dan kita hubungkan ke handphone selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati